Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime Tokyo Revenger, Capture 237 sudah keluar Ya mungkin saya agak sedikit lat untuk uploadnya Karena ada beberapa kesibukan juga sih Tapi saya akan tetap upload Daripada kita berbahasa basi di opening Kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya Sesuai dengan lanjutan dari sebelumnya Dimana pada keputar minggu lalu Kita melihat Hina dan Takemichi menghabiskan waktu bersama Di malam tahun baru di rooftop rumah sakit Disana Takemichi dengan tegas mengatakan Bahwa dia akan membuat sebuah geng Dimana geng yang terbaik yang akan dibentuk Pada saat Takemichi sembuh dari rumah sakit Takemichi pun langsung bergegas Untuk merekrut anggota geng yang akan dibuatnya Dan orang pertama yang dia rekrut adalah si Fuyu Awalnya si Fuyu terlihat sedikit kesal kepada Takemichi Tapi pada akhirnya si Fuyu pun setuju untuk bergabung Dan di akhir panel manga Terlihat Takemichi dan si Fuyu pergi bersama Chapter 237 Panel manga awal memperlihatkan Akai Dimana ternyata Takemichi dan si Fuyu Pergi mencari Akai untuk merekrutnya Agar bergabung dengan geng yang dibuat oleh Takemichi Dan jawaban dari Akai adalah setuju Akai pun bergabung dengan geng Takemichi Karena Akai yang langsung setuju untuk bergabung Takemichi pun merasa sedikit heran Lalu Takemichi berkata Kau langsung bergabung tanpa ragu-ragu Akai Kau boleh untuk memikirkannya dulu Setelah Takemichi berkata seperti itu Perlahan Akai pun menjawab Takemichi kau tak mengerti Takemichi yang mendengar perkataan Akai Menjadi sedikit bingung Sedangkan di sisi Akai dia melanjutkan perkataannya Jika kau datang untuk meminta bantuanku Mana mungkin aku mengecewakanmu Atau menolakmu Benar begitu kan Takemichi? Takemichi pun tersenyum setelah mendengar Akai berkata seperti itu Di sisi si Fuyu dia berkata kepada Akai Baiklah sekarang kau pakai ini Terlihat si Fuyu memberikan Akai sebuah kaos Dimana kaos itu adalah kaos geng yang dibuat Takemichi Di sisi si Fuyu dengan menunjukkan kaos yang dia gunakan Si Fuyu berkata Ini adalah seragam 2000 Winter Akai pun merasa sedikit kaget mendengar perkataan dari si Fuyu Dan perlahan Akai berkata Jadi kita akan memakai ini saat kita akan menyerang Kanto Manjigeng? Setelah Akai berkata seperti itu Si Fuyu menjawab Iya ini keren kan? Kita benar-benar luar biasa Takemichi merasa sedikit malu Dan menyuruh si Fuyu untuk selesai membicarakan soal seragam geng Dengan wajah yang penuh semangat Takemichi berkata Baiklah sekarang tim kita memiliki 3 anggota Di sisi Akai dia berkata sambil tersenyum Aku masih belum bersemangat dengan tim yang beranggotakan 3 orang Setelah Akai berkata seperti itu Si Fuyu juga berkata Benar Jika mau buat tim Untuk mengalahkan Kanto Manjigeng Kita harus memiliki banyak anggota Di sisi Takemichi Dia juga berkata Apakah kalian punya seseorang yang bisa diandalkan? Akai terlihat emosi saat Takemichi berkata seperti itu Lalu Takemichi pun melanjutkan perkataannya Aku tahu orang yang tepat Sebuah bengkel Di Andy Dimana bengkel ini dulu adalah tempat Daraken Dan seperti yang kita tahu Takemichi, Akai, dan si Fuyu pergi untuk menemui Inui Terlihat mereka berempat duduk di sofa Perlahan Takemichi berkata Mohon tolong Mikey Draken sebelumnya mempercayakanku dengan ini Aku akan melawan Kanto Manjigeng Tutasun Winter adalah sebuah tim Dengan tujuan yang sama Aku mohon Maukah aku bergabung dengan tim kami Inui? Di sisi Inui Dia pun langsung menjawab permintaan Takemichi Kau tidak perlu meminta Takemichi sedikit kaget Mendengar perkataan dari Inui Sedangkan di sisi Inui Dia perlahan bangun dari duduknya Dan melanjutkan perkataannya Inilah sebabnya aku memilihmu Kita dibawa flashback Ke waktu pertarungan tiga dewa Antara Kanto Manjigeng, Brahma, dan Rukuhara Tenai Bengkel D&D Suasana hujan yang deras Inui yang sedang memperbaiki sebuah kendaraan Tiba-tiba terdengar suara ketok dari depan bengkel Saat Inui menoleh Ternyata ada koko yang sedang mengendong Takemichi Yang sekarat setelah diajar oleh Mikey Melihat kejadian tersebut Inui pun bergegas ke depan Dan membukakan pintunya Serta berkata dengan dada yang sedikit keras Koko apa yang terjadi Di sisi koko dia pun berkata Bahwa dia ke rumah sakit Karena Inui mengetahui itu Takemichi Inui pun bergegas mengambil mobil Setelah mobil diambil oleh Inui Di sena Inui berkata Apa yang sebenarnya terjadi koko? Awalnya koko hanya terdiam Namun perlahan koko berkata Dia diajar oleh Mikey Inui pun langsung kaget Setelah mengetahui Apa yang terjadi kepada Takemichi Sedangkan di sisi koko Dia melanjutkan perkatanya Bukan cuma dia yang diajar Tapi Senju dan Sok juga diajar Era tiga dewa telah berakhir Dan mulai sekarang ini adalah era Sano Manjiro Aku tinggalkan Takemichi kepadamu Aku harus pergi ke sana Dan mengurus semuanya Di sisi Inui Dia pun perlahan berkata Karena koko Dia akan pergi dari sana Koko Apa aku senang dengan ini? Kau tahu Kau bisa hidup tanpa memikirkan Akane Setelah itu koko pun menjawab Perkataan dari Inui Bodoh Tentu saja aku senang Mengikuti Mikey itu Ibaratkan bertarung kepada kuda Yang pasti akan menang Sambil tersenyum ke arah Inui Koko berkata Kau memilih orang yang baik Dan flashback pun selesai Dimana kita tahu Bahwa yang mengatarkan Takemichi ke rumah sakit Adalah Inui Serta koko juga ikut membantu Menyelamatkan Takemichi Dari amukan Mikey Kita kembali ke cerita Setelah Inui setuju untuk bergabung Dengan tim yang akan dibuat oleh Takemichi Terlihat Shifuyu langsung meluarkan kaosnya Dan berkata Mulai sekarang Inui adalah anggota dari Tutason Winter Serta tolong pakai ini Di sisi Inui melihat Shifuyu mengarahkan kaos satu seragam ke arahnya Dengan santainya Inui pun langsung meludahi seragam tersebut Shifuyu pun kaget dengan yang dilakukan oleh Inui Serta Shifuyu berkata Kenapa aku melakukan ini Inui Sambil berjalan Inui menjawab Perkataan Shifuyu Mana mungkin aku akan memakai sesuatu setolol itu Pembahasan manga Tokyo Revenger Chapter 237 akan selesai disini Dan akan berlanjut pada chapter terbaru nanti Pada chapter ini kita melihat bahwa Akai dan Inui setuju untuk bergabung dengan tim atau geng Yang akan dibuat oleh Takemichi Serta kita juga ditampilkan flashback saat Takemichi sekarat Karena diajar oleh Mikey Kemungkinan minggu depan Takemichi akan mencari mantan anggota Tokyo Manjigeng lainnya Kita juga tidak bisa melupakan para pendiri Tokyo Manjigeng Dimana kemungkinan besar Pendiri Tokyo Manjigeng akan bersedia untuk bergabung dengan tim Takemichi Yang pasti PN akan bergabung dengan tim Takemichi Karena sebelumnya PN berkata di rumah sakit bahwa Bila Takemichi memerlukan sebuah tenaga atau bantuan PN akan bersedia untuk membantu Takemichi Ya kemungkinan besar juga sih Beberapa anggota beramah juga akan membantu Takemichi Atau bergabung dengan tim Takemichi Terutama Senju Terima kasih untuk kalian Karena sudah mau menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan juga klik tombol notifikasinya Serta bila kalian berkenan Kalian bisa follow ke Instagram channel ini Linknya ada di deskripsi video ini Sampai berjumpa lagi Di video saya selanjutnya